Imam serta takmir masjid di desa Palemgandu, Seragen, Jawa Tengah meninggal dunia terpapar COVID-19. Dari hasil penelusuran kontak, 13 warga sekitar masjid positif COVID-19. Satgas menutup sementara masjid. Masjid di desa Palemgandung, Kecamatan Karangmelang, Seragen ini ditutup hingga 10 Mei. Dalam lima hari, dua orang meninggal yakni imam dan seorang takmir masjid akibat COVID-19. Masjid pun menjadi kluster penelaran setelah dari penelusuran kontak yang dilakukan terhadap 40 warga oleh Dinas Kesehatan mendapati 13 warga sekitar masjid positif COVID-19. Setiap hari, relawan dan satgas desa melakukan penyemprotan disinfektan di masjid. Indikasi penelarannya dari mana? Masih tak lihat lagi. Yang jelas itu ada imam masjid, ada pengurus yang meninggal dua orang. Pengurus dulu atau imam dulu? Yang S dulu, pengurus, baru imamnya. Menjalankan ibadah lima waktu itu yang mengisi adhan, mengasih puji-pujian atau solawatan yang orang dua itu. Jadi mungkin imamnya bergantian, jadi orang dua itu selalu ada di masjid sini. Termasuk setelah sholat masjid berjamaah, beliau-beliau ini tidak pernah pulang. Jadi sampai isak, baru dia pulang dari masjid. 13 warga saat ini dalam kondisi baik, di mana 10 diantaranya menjalani karantina terpusat di gedung Teknopark Seragen. Dari Seragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan.